Pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sarang tawon Vespa di Jalan Panjaitan, Kota Palangkaraya. Sarang tawon yang mematikan itu dimusnahkan lantaran kerak mengganggu seorang pembersih halaman rumah betang serta pengguna jalan. Beginilah proses detik-detik petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sarang tawon yang cukup besar dari sebuah dahan pohon dengan ketinggian 3 meter di Jalan Panjaitan, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berbekal pakaian khusus evakuasi sarang tawon, petugas terlebih dulu menyemprotkan racun pembasmi serangga ke arah sarang. Kemudian secara perlahan petugas memindahkan sarang tawon menggunakan karung beras. Keberadaan sarang tawon mematikan ini sangat mengganggu dan membahayakan warga. Pasalnya tawon sempat mengejar seorang warga yang sedang membersihkan sekitaran halaman rumah betang yang berdekatan dengan sarang tawon. Kadang-kadang kita turun seperti kalau ada mendengar suara bikin atau bisa lagi berakil dikasih itu, dia turun, nah itu membahayakan. Tawon Vespa yang bersarang pada pohon mahoni ini sangat dekat dengan aula gedung PKK yang besok ada kegiatan di sini. Sehingga dia bisa membahayakan orang yang punya penyakit kandungan dalam diri seperti hipertensi, gula darah, asam urat, dan penyakit-penyakit yang membahayakan bisa membawa kematian. Kita dapat evakuasi dengan waktu 30 menit, berada di ujung itu sudah kita amankan di sini. Proses pemindahan sarang tawon ini memakan waktu sekitar 30 menit. Evakuasi sengaja dilakukan pada malam hari karena tawon jenis Vespa tersebut lebih agresif ketika banyak cahaya terutama pada siang hari.